Pemirsa, pada hari ini Komisi 8 DPR yang membidangi urusan agama merencanakan rapat kerja dengan Menteri Agama Yakut Kholil Homas. Namun rapat tersebut dibatalkan karena Menteri Agama kembali tidak hadir. Pada hari ini Komisi 8 DPR yang membidangi urusan agama merencanakan rapat kerja dengan Menteri Agama Yakut Kholil Homas. Namun rapat tersebut dibatalkan karena Menteri Agama kembali tidak hadir. Ketidakhadiran menak ini menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen kementerian dalam menangani isu-isu penting, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan haji Rapat yang seharusnya digelar ini sangat penting karena bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan haji 2024 Sebuah topik yang selalu menjadi sorotan publik mengingat jumlah jamaah haji Indonesia yang sangat besar dan kompleksitas manajemen pelaksanaannya Pembahasan ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendata Ketua DPR Puan Maharani memberikan penjelasan terkait laporan yang akan disampaikan dalam sidang paripurna terakhir pekan depan Ia menekankan bahwa laporan dari panitia khusus haji akan menjadi bagian penting dalam diskusi tersebut dan diharapkan dapat memberikan gambaran jelas mengenai pelaksanaan ibadah haji termasuk tantangan yang dihadapi Yang kemudian menjadi laporan dari pansus-pansus dari tim pansus Kemudian ada juga rancangan undang-undang yang diminta untuk bisa diselesaikan pada pimpinan DPR Atau kemudian komisi yang akan datang Juga ada rencana untuk pembatalan satu undang-undang yang nantinya apakah disetuju atau tidak disetuju dalam Dalam konteks diskusi tentang haji Anggota pansus haji Marwan Zafar mengungkapkan adanya intervensi terhadap laporan akhir pansus Hal ini menunjukkan adanya tekanan yang mungkin terdampak pada integritas laporan yang seharusnya mencerminkan kondisinya tadi lapangan Keberatan Marwan mengenai perubahan terminologi dalam laporan ini mencerminkan kekhawatiran di kalangan anggota DPR mengenai bagaimana isu-isu sensitif Seperti pelanggaran dalam pelaksanaan haji dapat mempengaruhi oleh kepentingan tertentu Dari dalam parlemen sendiri juga Parlemen ini kan ada bos-bosnya juga Yang eksternal ini ada hubungannya dengan eksternal apa tidak ya pasti ada gitu Intervensi itu memang betul-betul nyata dan ada Ya tapi kan gak mungkin saya menyebut orangnya Paginya juga ketua masih meminta perinan dan menunjukkan kepada sang pengatur disini Lalu ini cocok gak kira-kira rekomendasi ini Sampai begitunya Efeknya apa kalau berubah status? Tadi kan diharapkan status ada kalimat pelanggaran tapi kemudian diubah jadi ketiga patuhan Apa implikasinya dari rekomendasi yang akan dikeluarkan nanti? Ya pasti nanti kalau dengar agak lucu juga kalau dibacakan Itu dan konsekuensinya berbeda pasti Diksi itu kan mengaruhi Kita selama ini orang itu kan sudah menjadi pembicaraan orang Orang melanggar hukum kan gitu kira-kira Biasa kan kata-kata itu Melanggar saja itu tidak boleh Masih terlalu kasar Maka dibuat ketidakpatuhan misalnya sambil contoh Dan aneh kelihatannya di kuping itu Ini menunjukkan pentingnya menjaga independensi dan objektivitas Dalam proses evaluasi yang berkaitan dengan pelayanan publik Dari Jakarta, Tim Liputan BITV melaporkan